Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami disini dari tim E Matakuliah Human Computer and Interaction Atau yang bisa disebut dengan interaksi manusia komputer maksudnya Yang diketuai oleh Faris Rizky Ramadan Malam hari ini kita akan bersekusi tentang Satu aplikasi yang harusnya bisa diimprove sama kita Atau yang bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depannya Oke, setelah beberapa hari kita menggunakan aplikasi tersebut Gimana nih, dari Faris mungkin ada tanggapan gak nih? Jadi nama aplikasinya tuh Tel Gimana Faris? Ya kalau menurut gue sih kayak Kan gue juga baru lihat aplikasi model gini kan Jadi kayak apa ya Cukup ide-ide dari aplikasi lumayan menarik sih Jadi kayak Lu bisa kayak bikin story-story gitu Tapi dalam modenya anonimos gitu Kan kita gak tau nih siapa yang bikin ginian gitu Cukup menarik sih Cuma ya Karena kan mungkin karena aplikasi baru Jadi dari tampilan dari UI dan UX-nya Mungkin masih bisa dikembangin lagi Lanjut, oke Kak Azam Gimana Azam? Azam? Kelebihan dari aplikasinya Menurut Azam nih bagaimana nih? Menurut saudara Azam? Aplikasinya Ini kan di stories itu kan Kayak kita bisa nulis kayak cerita panjang gitu kan Terus juga di posting secara online Jadi itu bisa dilihat sama banyak orang juga Karena itu juga bisa jadi salah satu wadah Buat mengasah bakat menulis kita tuh Bagus ide-nya Terus juga kalau misalkan kayak Teo Ya mungkin kita bisa sambat Tanpa diketahui orang dunia nyata Siapa itu kita Gitu deh pokoknya Oke Untuk dari Azam segitu Kalau misalkan dari gue nih ya Dari gue Selaku ya Kurang lebih Maka cuma beberapa hari doang Kelebihannya itu Yang pertama kita bisa sharing-sharing nih Yang pertama Jadi semua orang kan bisa ngeliat tuh Ya kan Nah dengan semua orang bisa ngeliat Apabila dia terjadi sesuatu yang seperti yang diceritakan Nah mereka itu bisa nantisipasi kan ke depannya Itu pertama Yang kedua Bener kata Faris tadi Tel itu aplikasi yang bisa Nyampain story atau pesan Tanpa diketahui oleh orang banyak Jadi Gak perlu takut kita Nyeritain tentang pengalaman kita Aib-aib kita Tanpa diketahui oleh orang banyak Itu sih Kalau kata gue Keuntungannya Nah terus nih Kalau buat Bukan kekurangan ya Lebih tepat ya Apa yang bisa diperbaiki dari aplikasi tersebut Dari Faris gimana nih Dari Pak Ketua kita dulu Banyak sih Bisa banyak Sampai kan Sampai kan Sampai kan Sampai kan Ya mungkin tadi udah gue sebut kayak Karena aplikasi baru Dari UI UI nya tuh masih Ya Kurang apa ya Kurang Mungkin kalau gue Kurang memanjakan mata kali Oke berarti Terus Sama ada beberapa interaksinya Yang menurut gue Itu kayak kurang Apa ya Kurang efisien sih Coba Kalau misalkan dijabarkan nih Di perinci satu-satu nih Kira-kira Satu-satu Satu persatu tuh kayak gimana Misalkan Kayak objektifnya tuh Misalnya dari tampilan Tapi yang bukan subjektif Kayak bukan tergantung sama warna Kalau warna kan Mungkin Selera kan ya Kalau warna Nah tapi kalau misalkan Ini kalau dari tampilan ya Nah ya Coba Dari tampilannya kan bisa Pada buka Nggak siapnya Ya Buka Nanti kita tampil Kan kayak Kalau di pas halaman awalnya nih Halaman awalnya tuh Kan kayak ada pilihan Fun corner sama stories Kalau kata gue kayak Di gambar-gambar atasnya tuh Terlalu apa ya Komposisinya tuh kayak Kegedean gitu Jadi kayak konsen kita Mal ke gambarnya Kalau kata gue sih Harusnya ke fun corner sama stories Itu lebih di itu lagi Oh lebih ditonjolkan maksudnya ya Lebih apa namanya Iya lebih ditonjolkan lagi Oke oke Lanjut Simpel dari tampilan itu Sama Sama ya Ya kalau misal di stories Kalau misal Ada beberapa Bug mungkin bisa dibilang di stories Kayak kalau misalkan Belum ada yang komen tuh Ada Kayak dialog Dialognya kayak Apa Numpuk gitu Maksudnya Chat yang Pemberitahuan Kalau belum ada komen itu Numpuk di atas Kolom chatnya ya Ya numpuk di Apa Di box Apalagi terus Itu Itu Mungkin aja Mada banyak Oke Sekarang kita lanjut Ke sodara azam nih Gimana menurut lu jam Nah ini kan Tampilan homelight Tadi ini Ini yang dijelasin Sama Paris Tadi ini Kayak gambar orang ini Masih Kayak kegedean Soalnya harus Fokusnya ke fun corner Sama stories Dari saya sendiri Ada yang kurang lagi nih Misalkan Kalau misalkan kita klik stories Ini masuknya Kesini nih Stories Dan di stories Baru ada my profile Harusnya my profile itu Kalau nggak di home Pas kita klik setting Ada my profile Tapi nggak ada My profile Baru adanya di stories Nah ini kekurangannya Terus kekurangannya lainnya Ini kita lihat di stories Ada kategoris nih Terus ada later stories Nah later stories itu Harusnya menurut saya Cocoknya masuk Book itu salah satu kategori Jadi kategori Misalkan love life nih Ada di dalam love life Itu ada tab Untuk later stories Terus most views Atau gimana Soalnya kan Kalau later storiesnya Disini kita nggak tahu nih Later storynya ini Berdasarkan apa gitu Maksudnya dia masuk Kategori dimana Terus kalau kita klik Misalkan diremas nih Eh nggak tahunya ini cerita horror Kan salah baca Jadi nggak tahu Ini ceritanya sebenarnya Apa genrenya apa Nah itu yang pertama Berarti genre ya Genrenya kurang diketahuin ya Kalau di Kategorinya sih ya Kategorinya kurang diketahuin Nah terus yang Kalau kita masuk ke Fun Corner Itu ada Namanya kategori arts Nah tapi Kalau kita masuk ke Kategori arts ini Sebenarnya lebih banyak Yang bahas musik Lebih banyak yang bahas film Jadi menurut saya Kayak kategorinya bisa Dipecah lagi nih Jadi musik sama film aja Jadi kalau misalkan Jadi ada tambahan musik Sama film Atau Artsnya dihapus Diganti sama musik Sama film Nah yang ini nih Yang Tadi Faris bilang Komentarnya Tabrakan nih Maksudnya di dalam stories Kalau misalkan Belum ada komentarnya Begini Nah ini kan tabrakan nih Dengan kolom yang Mau kita ketik Sama pemberitahuan Kalau belum ada komen Ditabrakan nih disini Ini mungkin Mangkok kucingnya Bisa dikecilin Biar tulisannya Agak keatasan sedikit nih Biar kelihatan Biar gak tabrakan gini Kalau kata gue sih kayak Gak usah dikasih Tau sih Kayak Ya harusnya Yaudah biarin aja gitu kan Ini biarin aja gitu Karena Yaudah Gak ada komen ya Kenapa Atau gak Atau gak Atau gak gini Atau gak gini Si Apa Si itu Mangkoknya kucingnya itu Diganti jadi Itu cuma tulisannya doang Kalau mau Cuman kalau emang Gak mau Nah iya bisa Iya Saya kan udah ketahuan juga nih Dari sininya Iya Kosongan Nol Iya Terus dari saya lagi Ada lagi yang disini nih Bagian Ini kalau misalkan Kita masuk ke Fun Stories Ini Ke fun corner Fun corner Maksudnya fun corner Terus masuk ke Education Ini tampilan dari Room fun cornernya Gini Kan terlihatan ini Anonimus Tapi Menurut saya Kurang Iya Semuanya Semuanya Ini Kampilannya Kayak kurang Aduh Chat box Enak 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 Bikin kita Gak pengen Lama-lama Disini Soalnya Keliatannya Ini Banget Basic Warna Putih Standar Banget Mas Ya Keng Potong Ini Kayak Kurang Masih Bisa Di Improve Di Bagian Sininya Udah Sip Paling Gitu Kalau Kata Gokan Di Van Quarto Yang Orang Yang Di Atas Yang Versi OS IOS Mending Itu Ditaruh Di Awal Di Home Boleh Lebih Langsung Dilihat Lebih Langsung Sama Orang Banyak Iya Makanya Masuk Masuk Disini Benar 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 Sama Ada Lagi Kurangnya Di Fitur Ini Saya Pernah Ngirim Di Fun Corner Bagian Education Ngirim Ini Yang Find Main Ya Pokoknya Yang Kode Link Benar 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 Saya Tapi Waktu Saya Cek Terakhir Ternyata Ada Yang Comment Tapi Comment Ini Nggak Masuk Notif Jadi Saya Tahu Ternyata Ada Yang Comment Cuma Buat Apa Bukannya Masuk Notify Jadi Nggak Ada Di Notify Ada Yang Comment Jadi Fiturnya Mungkin Mas Bisa Di Improve Lagi Disitu Berarti Buat Improve Si Comment Sendiri Harus Dipush Post Notification Maksudnya Ya Di Di HP Maksudnya Selain Di HP Di Home Jadi Nggak ada Angka Satu Atau Dua Yang Impoin Terus Nasi Baru Notif Ini Nggak Ada Ya Jadi Nggak Ada Ya Gitu Di Harus Ya Harus Ada Ada Gitu Kalau Ada Yang Comment Ada Yang Like Kita Harusnya Ada Disini Tapi Nggak Ada Nah Itu Sih Paling Kurangnya Dari Saya Sekian Dan Terima Kasih Untuk Saya Sendiri Sudah Diwakilkan Oleh Teman-teman Saya Sudah Merundingkan Apa Sedi Kekurangannya Misalnya Ada Lagi Nggak Kekurangan Dari Aplikasi Ini Nggak Bukan Kekurangan Kita Nyebutnya Lebih Yang Bisa Kekurangan Kayak Gimana Ada Lagi Nggak Kira-kira Kaling Itu Kayak Kalau Pas Baru Masuk Yang Dialog Yang Dialog Run In Background Jadi Setiap Masuk Apps Ada Kalau Nggak Di Apply Pasti Ada Terus Jadi Nggak Ada C Oke 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 Berarti Itu Tambahan Agak Ganggu Ganggu Harusnya Ada Cekbox Yang kemarin Kita Bicarain Cekbox Buat Jangan Menculkan Lagi Kalau Dijawab Jangan Tampilkan Lagi Kita Bakalan Ngerjain Ini Sesuai Dengan Google Prints Dimana Di hari pertama Ini Kita Mulai Dengan Diskusi Yang direkam Dari Zoom Kemudian Yang kedua Hari kedua Adalah Desain Desain Dari Kita Bertiga Tapi Mungkin Nanti Penilaiannya Bakalan Kita Cari Dari Kelompok Lain Kemudian Oh iya Buat Waktunya Kira-kira Dua hari Cukup Dua hari Cukup Nggak Cukup 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 Ya Sebenernya Sebenernya Kita Yang desain Ajam Sama Parise Cuma Cadangan Aja Begitu Dua hari Dan selanjutnya Di hari yang ketiga Oke Di hari yang pertama ini Dimulai pada Tanggal 5 Oktober 2020 Kemudian Nanti Desainnya Bakal Diadakan Hari Selasa Dan Rabu Tanggal 6 dan 7 Oktober 2020 Kemudian Di tanggal 8-nya Atau Hari Kamis Kita akan Mengadakan Ploting Dari Pasir Bay Dari Luar Grup Kita Kemudian Setelah Itu Di hari Jumat Atau Tanggal 9 Oktober 2020 Kita akan Berdiskusi Dengan Si Developer Dari Aplikasi Ini Untuk Menampilkan Improve Kita Kepadanya Kepada Dia Untuk Masalah Setuju Atau Tidak Setuju Itu Urusan Belakang Oke Mungkin Bisa Jadi Tanggal 9 Mungkin Untuk Diskusi Kali Ini Cukup 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 Kauan Apalagi Yang Ingin Ditambahkan Silahkan Apalagi Cukup 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 Sudah Lumayan Kayak Di sini Ada Teleon Twitter Teleon Discord Pun Ada Oke Oke Untuk Aplikasi Baru Tergolong Mantep Tergolong Bagus Mungkin Abis ini Kita langsung Lanjut Videonya Ke Saat Kita Penilaian Pasar Bay Lanjut Halo Teman-teman Semua Balik lagi Sama Kelompok Kita Kelompok Yang Diketui Oleh Faris Iskir Ramadan Dan Pada Tanggal 8 Oktober Kali Ini Di Hari Kamis Kita Mengadakan Voting Dari Mockup Yang Telah Faris Dan Azam Buat Setelah Dua Hari Pengerjaan Yaitu Pada Tanggal 6 Dan 7 Oktober Sekarang Tibalah Waktunya Untuk Memvoting Oke Disini Terusnya Ada Saya Seliri Yaitu Reden Sayai Pratama Lalu Ada Teman Saya Mohd Dafa Ada Ahmad Luhur Pakerti Akwar Maulana Dan Sedara Rido Rizky Oke Jadi Boleh Yang pertama Buat Screensharing Dari Azam Halo Halo Guys Nah Sebelumnya Kan Nah Jadi Saya Saya Dan Kelompok Saya Akan Meriview Tentang Aplikasi Bernama Tel Ini Nah Aplikasi Tel Ini Memiliki Tampilan Home Yang Kayak Gini Ini Tampilan Homenya Dan Di Aplikasi Tel Ada Dua Apa Ya Sebenarnya Service Atau Platform Itulah Yang Namanya Fun Corner Sama Stories Nah Fun Corner Ini Fun Corner Itu Ibaratnya Kayak Secret Kalau Lu Pernah Aplikasi Secret Jadi Kita Girim Sesuatu Tapi Anonim Gada Namanya Gada Prof Profil Segala Macem Tampilan Dari Salah Satu Room Di Secret Di Retail Dari Fun Corner Itu Kayak Gini Ini Tampilannya Malau Kalau Misalkan Stories Itu Kayak Gini Tampilannya Ada Ada Kategoris Deleted Stories Blablabla Segala Macem Nah Aplikasi Tali Sebenarnya Emang Konsepnya Begitu Jadi Kayak Kita Bisa Ngeshare Apapun Menulis Apapun Secara Anonim Tanpa Kayak Takut Di Itulah Misalkan Kita Di Twitter Nih Ngasih Pendapat A Pendapat B Terus Banyak Yang Contra Kita Langsung Diserang Di Twitter Apaan Pemikiran Kayak Gini Langsung Dilacak Kanakun Kita Fotofil Kita Lagi Lagi Kita Pokoknya Semuanya Langsung Gajak Nah Tapi Kalau Detail Ini Nggak perlu Takut Soalnya Kan Anonim Nah Tapi Walaupun Ide Bagus Di Aplikasi Ini Masih Banyak Kekurangan Terutama Dari Segi Desain Yang Pertama Itu Kayak Gini Ini Home Nah Yang Salah Itu Yang Kurang Itu Ini Logo Ini Sebenarnya Kalau Kita Klik Masuk Ke Chat Nah Padahal Di Fun Corner Logonya Juga Bubble Chat Jadi Awalnya Saya Kira Itu Semacam Shortcut Buat Masuk Fun Corner Nggak Ditaunya Itu Dibuat Chat Nah Makanya Salah Satu Desain Saya Saya Ganti Ini Buat Tampilan Home Jadi Kayak Gini Ini Dibuat Biar Lebih Jelas Kita Next Terus Nah Jadi Diganti Sama Logo Kayak Semacam DM Twitter Gitu Dih Biar Kita Biar User Juga Tahu Ini Tukar Pesan Masuk Ini Buat Z Biar Orang Itu Jadi Kayak Gak Salah Paham Sama Icon Ini Nah Ini Ini Salah Satu Postingan Di Stories Jadi Kalau Di Stories Ini Kalau Misalkan Komentarnya Belum Ada Komentar Nah Ini Lihat Di Sini Di Story Doesn't Have Any Comments Terus Tabrakan Sama Kolom Komentarnya Nah Karena Tabrakan Ini Kan Harus Antara Mangkok Dikecilin Atau Dihapus Aja Atau Dikasih Tahu Aja Kalau Misalkan Belum Ada Komen Saya Buat Ini No One Here Terus Ada Komen Kayak Gini Jadi Biar Kayak Ini Kan Kalau Tabrakan Gini Gak Enak Secara Visual Dilihat Makanya Dari Kolom Komentar Itu Saya Ganti Jadi Kayak Gini Nah Lalu Apalagi Ya Nah Ini Menu Nah Ada Beberapa Topik Yang Bisa Kita Pilih Lagi Ada Launch Education Beauty Sama Games Nah Yang Ini Art Tapi Di Art Ini Kalau Misalkan Kita Masuk Itu Mereka Sama Sali Art Itu Lebih Condong Ke Araw Musik Lebih Condong Ke Film Jadi Ngomong Desain Ilustrasi Tuh Gak Ada Jadi Daripada Art Yang Gak Kepakai Dari Itu Juga Saya Ganti Di Menunya Menunya Saya Ganti Tambahin Musik Sama Movie Soalnya Biar Lebih Terfokus Ada Kalau Orang Mau Nyari Musik Ada Disini Menyari Rekomenasi Film Ada Disini Tambahin Menunya Sama Ada Menu Buat Confess Itulah Kayak Base Di Twitter Ada Buat Confess Tapi Dibikin Disini Biar Lebih Anonim Biar Nge-post Sendiri Juga Kalau Di Base Kan Perlu Di Fall Back Dulu Sama Base Baru Bisa Dipos Nah Kalau Disini Kan Enggak Kita Bisa Langsung Jaring Conversion Kita Nah Lalu Bisa Ngebahas Buku Juga Di Ini Saya Tambahin Menu Lalu Kalau Tampilan Nek Nah Kalau Di Funcoring Kan Kalau Di Education Tampilannya Gini Ini Ini Ada Versi Tel Versi Ayus Ini Infonya Gede Banget Ini Menurut Saya Harusnya Gak Ada Lalu Secara Tampilannya Ini Sebenarnya Gimana Ya Secara Visual Kurang Lagi Gitu Dari Subjektif Dari Saya Pribadi Kalau Melihatnya Itu Bikin Bikin Gak Pengen Lama Lama Di Disini Soalnya Tampilannya Gini Banget Kurang Dari Sudut Tandang Saya Nah Makanya Saya Bikin Saya Ubah Tuh Misalnya Jadi Kayak Gini Ini Kalau Misalkan Saya Klik Musik Maksudnya Ke Sini Ibaratnya Kayak Ini Menu Di Musik Saya Bikin Jadi Kayak Gini Biar Secara Visual Enak Dilihat Kenapa Saya Bikin Bubble Chat D Lain Gini Karena Ibaratnya Gini Saya Pengen Kayak Ibaratnya Kan Anonim Saya Curhat Ke Temen Sendiri Feeling Feeling Biar Lebih Curhat Temen Sendiri Jadi Kita Bisa Bebas Ngirim Tanpa Ngirim Ngirim Tapi Enggak Enak Cuma Kalau Kita Ngobrol Sama Temen Kan Ngirim Ngirim Apa Sampai Tanpa Merasa Beban Tanpa Takut Apa Bikin Gini Biar Ibaratnya Kita Bukan Ngebaca Timeline Lebih Ngebaca Chat Dari Temen Lebih Terasa Familiar Saya Bikin Gini Nah Dari Di Menu Nah Di Chat Di Fun Corner Ini Kan Kalau Misalkan Kita Lihat Ladi Disini Nggak Ada Menu Search Kita Nggak Bisa Ngeser Siapa Apa Jadi Misalkan Itu Kayak Misalkan Kita Pernah Baca Suatu Posting Nih Terus Kita Mau Baca Posting Itu Lagi Nggak Bisa Kita Scroll Dulu Kita Nggak Bisa Sesuai Keyword Yang Kita Ingat Ini Biar Kalau Misalkan Apa Yang Biar Tidak Mau Nyari Misalkan Ini Tentang Musik Tentang Musik Jadi Misalkan Kita Bisa Nyari Oh Saya Mau Tau Musik Dari Idola Ini Dari Penyanyi Ini Bisa Kita Cari Disini Kayak Gitu Ibaratnya Biar Kita Bisa Cari Sesuatu Di Posting Itu Kalau Misalkan Disini Kita Bisa Cari Apa Apa Kita Harus Bener Sekol Satu Satu Ntar Siapa Tau Aje Kan Gak Punya Waktu Gimana Biar Fiturnya Lebih Lengkap Aje Terus Ini Di Stories Kalau Kita Masuk Tampilannya Beda Enggak Kayak Fun Corner Kalau Misalkan Emang Mau Ada Kategoris Dari Menurut Saya Kalau Mau Ada Kategoris Lagi Dibikin Tetap Kayak Gini Nanti Lihat Stories Ini Mana Ya Nah Itu Stories Ini Tetap Masuk Kategoris Jadi Kategori Masuk Ke Cara Satu Kategorinya Jadi Stories Saya Bikin Gak Gini Biar Tampilannya Sama Kayak Fun Corner Biar Ibaratnya Kayak Oh Ini Masih Bagian Dari Tel Juga Soalnya Dibikin Tiba Tiba Beda Kayak Gini Kan Kayak Ini Masih Bagian Dari Tel Gaya Jadi Beda Gitu Banyak Saya Bikin Kayak Gini Stories Mati Jadi Biar Ibaratnya Kayak Sama Kevin Corner Nah Terus Masuk Lagi Nah Terus Di Apa Postingan Ini Postingan Di Stories Ini Saya Inspirasi Dari Quora Quora Kan Motoprofil Terus Judulnya Ini Baru Pas Kita Klik Baru Kebuka Artikel Nah Lawasan Saya Bikin Ini Kenapa Soalnya Kalau Di Stories Itu Sendiri Tampilannya Kayak Gini Perlu Kita Klik Dulu Biar Kita Bisa Baca Semuanya Jadi Kayak Ini Aje Kayak Ibaratnya Kalau Misalkan Kita Klik Ceritanya Langsung Kebuka Semua Panjang Bisa Kita Scroll Kayak Gitu Jadi Ibaratnya Bener Bener Baca Quora Kemi Quora Medium Gitu Gitu Bener Bener Kita Baca Tekst Cerita Kita Bener Bener Kalau Kaya Gini Formatnya Lebih Dari Subject Dari Saya Lebih Enak Dibaca Daripada Yang Kayak Gini Ibaratnya Lebih Enak Gini Aja Dari Sudut Pandang Saya Soalnya Karena Biasanya Kalau Forum Cerita Yang Nah Lalu Sama Ini Hormenya Saya Ganti Tampilannya Kayak Gini Soalnya Menurut Saya Kalau Tampilannya Tampilan Hormenya Begini Banget Kenapa Kosong Aja Gitu Teramainya Cuma Disini Padahal Menunya Kan Ini Terima Menunya Orang Orang Fokus Terlalu Kesini Terjadi Bagaimana Hormenya Sepi Pater fault Aplikasi Tunggu Sebi Sepi Sepi Sogae Twitter Pertama Di цен Torist Tolist Ada Apa Iya Setelah Cống Ni Kita Buka Home ngeris tengok judulnya kayaknya menarik nih bisa kita klik di sini kita bisa jadi tahu kita populer apnya ini stories apa aja bisa kita baca juga jadi kita nggak perlu ngebuka stories nya buat apa yang populer tapi ibarat trending aja Hai apa yang trending cerita yang paling populer di stories nattus disini juga di trending di funcorner nah di funcorner itu ada pembahasan apa yang lagi yang lagi happening Sony akun kuat itu tempat buat bertanya buat konfes atau bisa menulis sesuatu secara indonimus tentang koremen apa fungsinya begitu siapa tahu aja di tempat itu kayak ibaratnya bisa buat diskusi bisa buat nanya bisa buat konfes nah kita jadi tahu nih di funcorner apa aja nih yang lagi rame lagi bahas apa aja lagi diskusi apa aja nah ada infus java ada tim tahu bulat punya kayak misalkan Oh misalkan kita baca apa nih kayaknya menarik nih kotin susu java ini jadi menurut saya lebih jago kotlin jadi kita bisa ikut menyebut kita bisa jadi lebih ikut-ikut ke trigger apa ya ikut terbiar bisa ikut terpartisipasi lah sama Hai bahasannya jadi kita bisa bisa ini Oh ini kotorius java moce kotlin nih kok yang tahu buat atau bingung atau saya tahu bulat jadi kayak misalnya iya jadi kayak kita terpancing buat ikut Oh ini ini set itu bidang saya ini trending dia jadi kayak ibaratnya kita jadi pengen berikutan di kita tahu di komentar saya bikin gaya gini Hai Nah buat masuk ke funcornernya gimana ini saya bikin di sini nih soalnya kan kalau misalkan ini kan kalau saya bikin kayak gini kita jadi nggak bisa masuk ke luar gimana saya bikinnya kayak banner elektronik yang kayak disopini kalau disopikan kalau benda elektronik gini kalau kita klik kebuka nih peternya misalkan ada diskon 10-10 kita klik langsung kebuka pet 10-10 apan corner ini saya bikin begini biar kita bisa masuk ke funcornernya ke menu funcorner nih enggak ya mana funcorner Oh ini ya jadi kalau misalnya kita klik funcorner termasuknya sini kalau kita klik yang stories kita masuknya ke sini gitu jadi kayak ibaratnya selain karena burner elektronik ini dan juga lebih menarik kayak bikin vendor elektronik ini soalnya kan saya udah bikin pukul stories udah bikin trending gini saya nggak ada tempat lagi bener masukin ke ini gimana jadi saya bikinnya kayak bener elektronik sopia di biar di klik kebuka funcorner kalau misalkan kita klik stories atau buka menu yang stories nih itu nah terus tambahin lagi di drop down menu yang di homenya ini saya tambahin ada buat my profile my post my stories my bookmark dan my library net my profile ini tujuannya berketa kita klik kita langsung masuk ke profilnya langsung dari home soalnya kalau di aplikasi tel ini enggak ya Oh enggak gue screenshot ini deh Oh iya enggak enggak gue silencik pokoknya kalau di home aplikasi tel ini kalau kita klik nih menu storiesnya baru ada profilnya jadi bukan disetting banyak gitu jadi profilnya itu bukan disetting tapi ada di menu stories kita klik baru ada nih menu profilnya padahal menurut saya menurut profile itu kayak cukup prusial walaupun detail ini anonim soalnya kayak gimana ya kalau soalnya kan kalau misalkan anonim mending antara big enggak ada profile sama sekali dari atau ada profile di depan daripada profilnya masuk di satu kategori doang di stories gitu yang saya bikin ada yang teman-teman Hai nah ini profilnya ini baru ada kalau kita masuk tuh di stories kan stories phone kenapa kita masuk pas kita klik stories baru ada nih my profilnya padahal harusnya di awal kalau emang mau ada stories di awal aja berdi aksesnya lebih gampang daripada kita masuk stories dulu baru ada profile itu aneh nah ini my pos ini mengacu ke postingan-postingan kita yang ada di funcorner jadi kita biar bisa tahu ada aplikasi apa kita pernah ngepos apa aja sih di funcornernya jadi biar kita kayak misalkan kita pernah ngepos sesuatu ini kita pengen ngekonfes sesuatu ini tapi kita malu ah kita ngapain sih saya pernah konfes kayak gini kan daripada kita nge-scroll menu di funcorner semuanya ini kayak bikin-bikin kita langsung bikin di my post biar jadi dia biar bisa langsung akses di my post berusaha oh ini saya pernah ngepos gini-gini nih di funcorner jadi bisa biar bisa langsung dihapus nama stories ini sebenarnya sama aja sih kayak ada di sini nih my stories jadi kita pernah menulis cerita apa aja di stories bisa langsung kita akses tujuannya sama kayak my post biar kalau misalkan kita pernah bikin stories yang keibatnya kembali kita jelek ah mau saya hapus atau mau ada stories yang pengen kita ubah juga kita tak bisa langsung akses di my stories di ho penuh home-nya ini naibah my bookmark ini berkita bisa langsung akses stories di soto stories-stories yang ada nih kan kalau stories nih historis ini kan ada bookmark nih jadi daripada kita cari di kita masuk ke stories berkategori kita lihat apa-apa aja yang udah kita bookmarkin mendingan langsung dibikin di depan sini di drop down menu jadi kita bisa lihat Oh saya pernah selesai nge-bookmark cerita ini nih ceritanya harus direkomendasikan nih atau gimana bukannya gitu nama library ini kan di stories kan banyak kisah nih banyak cerita banyak cerita-cerita panjang cek-cerpin gitu deh kalau misalkan my library ini ibaratnya library duet peti kalau misalkan kita klik Oh jadi kita bisa tahu kita udah baca apa aja itu semakin misalkan kita udah baca cerita ah nih tapi baru setengah jalan karena sibuk atau gimana terus mau baca lagi daripada ribet-ribet kita klik ke stories terus nyari kategori ini langsung ke my library kita bisa tak biar kita bisa klik Oh ini tadi saya baca baru setengah nih jadi kita bisa langsung lanjut baca dari home menunya langsung udah sih itu aja improve dari saya Nah kalau misalkan mau lihat-lihat hehehe ini yang pertama nih ini funcornernya ini sebenarnya mau saya bikin semirip gimana ya nih kalau disini saya sebenarnya cuma menambahin empat menu aja nih fashion book music sama movie cuma karena saya komisannya kan dari aplikasinya screenshot saya tempel ternyata pecah jadi saya bikin ulang aja kayak gini jadi saya sebenarnya enggak mah kayak gitu nah sebenarnya juga kalau misalkan di disekan gini saya punya temen desain grafis bukan desain grafis ide desain interior di TB Cuma dia emang minatnya di desain yang grafis gitu teman saya itu bilang kalau misalkan kita mau gambar atau HP kita harus tentu ini baratnya color palette color palette itu warna yang warna-warna yang bakal ada di gambar kita musiknya warna-warna itu harus senada kayak misalkan kita pakai awal kita pakai kuning terang ya udah kita harus pakai kuning teras kuning terang terus kita jangan pakai kayak kuning kecoklatan kuning apa kecuali emang kita mau pakai ada dua warna kayak kuning terang kuning coklat kenapa misalkan pakai warna biru juga pakai biunya biru coklat biru terang jadi kayak jangan kecampur-campur gini kan udah bagus nih biru kuning biru kuning biru kuning habis ini biru hitam pesis juga ada biru kuning merai jadi ibaratnya kayak warnanya masih belum senada disini juga ininya buram tapi sih terang jadi lebih berarti masih kurang lagi makanya saya improve sedikit jadi gini jadi berini enggak terlalu buram sama itu sangat terlalu nyatu sama background disini juga warna-warna jadi lebih senada nih ada biru coklat gini-gini jadi warnanya kayak agak senada enggak ada yang beda gitu warnanya karena emang color palette awalnya saya dantuin warnanya kayak gini aja cuma tiga warna dua jadi lagi biar lebih rahasia aja Oh ya di sini juga selalu perjelasin masa ini walaupun ada foto profile jadi foto profilnya ini kan ini kan anonim nih nah foto profilnya itu bukan foto profile sih sendernya tapi di dari aplikasi ininya telnya jadi saran saya di aplikasi telnya itu kayak nyediain pek buat foto profile foto profile bawa hande soalnya kayak gini ya biar 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 jelas aja gitu soalnya kan kalau kalau misalkan kita ngasal kirim anonim bener-bener anonim tapi enggak ada profil menurut saya aneh aja gitu masa kalau cuma tiba-tiba Oh ngepost dia ngepost tapi enggak ada foto profil dari sebelah sesi aneh aja nah makanya tambahin foto profile nah tapi foto file-nya ini nanti biar jadi bawa anda retail lagi jadi kita enggak tahu dia identitas itu HP bisa adekan siap foto profil cowok tapi enggak punya asli kew tapi jadi kesanakan anonim tuh udah sih paling gini aja udah sama kalau misalkan postingan ini dibalasnya itu bakal jadi kayak gini kalau misalkan dibalas atau dikomentarin tampilannya bakal jadi kayak gini nih tuh karena saya awalnya bikin kayak line chat gini temen saya udah nanya nih kenapa enggak kayak bikin komisah kan ngebalas-ngebalas ibratnya kayak ngebalas postingannya kayak di chat kalau di chat kan kalau di chat lain kalau kita ngebalas ini tuh balasannya munculnya di atasnya kan bahasannya di sini terus bawahan yang di bawahnya itu baru postingan aslinya yang tapi kalau misalkan kayak gini omiskan kayak bikin kayak lain kayak gitu ntar ibaratnya ke spam terus misalkan ada satu postingan nih kayak nanya tim bumi bulat atau bumi datar atau atau bumi hoax dengan jadinya ternyata kau yang balas banyak orang jadi spam gitu balas kayak langit terus panter muncul lagi muncul lagi muncul lagi muncul ada ada ngebalas postingan sini nah makanya dijadiin di fokusnya gini aja jadiin satu ini keseluruhan desain saya tekan dekamer pelan-pelan ini tersebut selalu jauhnya ini tampilan time timeline di timeline dari salah satu menu di fungornernya begini nah ini kalau misalkan kita mau search tampilannya begini nah pas kita sudah juga ini setelah dari Twitter nih kalau di Twitter kan kita bisa kita bisa sorting kita mau nyarinya ini postingannya masih baru atau kekori postingan baru atau postingan populer makanya di kayak gini kalau misalkan nemu juga kayak di Twitter kan yang kata kuncinya jadi bold nih inspirasi kayak gitu deh gitu terus storiesnya menunya kayak gini nih bikinnya Oh ya terus juga alasan kenapa saya pakai icon juga kenapa karena di kalau di detail dia pakai kayak gini jadi baratnya itu kayak enggak konsistennya musik kalau di funcorner awal dia pakai ikonnya keberwarna begini tapi dia kalau misalkan ini warnanya cuma ini doang tuh kayak cuma garis terus background walaupun musik kesef tapi cuma siapnya cuma garis doang ini musik enggak konsistennya masih kalau misalkan mau kayak kayak gini kayak gini semua kalau misalkan mau yang kayak gini kayak gini semua makanya di desain saya saya bikinnya karena di funcorner sebelumnya saya pakai icon ya udah di sini juga saya pakai icon nah alasan kenapa warnanya beda-beda biar jadi identitas aja nih ini kan bedanya beda nih warnanya nah ini sebenarnya biar jadi identitas aja kenapa karena di menu homenya saya tampilin kayak gini nih ini tuh backgroundnya bukan asal background jadi ini buat identitas berjudi orang-orang tahu Oh di Romantan ini cerita Romance loh ini mau baca AC mau cerita Romance jadi bisa sekali jadi biar kita biar orang-orang itu tahu walaupun populer historis nah kita orang-orang itu jadi tahu Oh ini populernya dari kategori mana kalau misalkan ada kategorinya kan orang-orang tiba baca Oh judulnya di Romantan nih kayaknya cerita Romance loh pasti klik cerita horror yang di Romantan mantannya setan dengan serem jadinya Iya jadi biar orang-orang tahu aja gitu deh orang-orang tahu ini tuh dari Romance nih Oh ini horror nih Oh ini dari lucu nih ini komedi nih mau baca ini komedi biar-biar identitasnya aja biar orang-orang tahu nomor Romance kontin pink Romance ini kan biru-biru muda biru tua nih karena sebikian warnanya ini ada konsepnya ini kan biru-birunya agak tua kan SMA kuliah tingkatannya tingkatan dari SMA kuliah bertingkat nih ini kan juga warna juga bertingkat nih at-refs-refs-refs siapa kode-kode itunya Hex Biner Hexnya kode Hexnya bertinget biru muda biru tua gitu sih Hai kenapa horror ini bener gelap nih malam-malam gelap mana saya bikin kasih warna biru tua nih saya bisa kalau malam kan gelap-gelap tapi bukan gelapnya hitam tapi kalau di langit bukan gelap-hitam tapi gelapnya biru tua-tua banget Hai udah sih gitu aja nah ini kalau misalkan kita klik salah satu menu di love-nya kita tegak di love-nya kayak gini Hai nah awalnya saya bikin ininya nih hadernya warnanya pink juga awalnya kayak gini di sini cuma kalau dibikin pink juga Hai komiskan disini pink tulisannya bit hitam kalau dari sebelumnya dari sudut panasnya kayak tabrakan gitu jadi mendingan kayak gini aja deh biar identitas style-nya masih ada kan identitas telnya itu warnanya biru tua nih nah ini tampil lagi kayak gini ekor ada ini saya bikinnya kayak semacam kora hudul kok kita klik kebaik ke bawah ceritanya dan diceritanya munculnya kayak gini tuh tuh ini nih nih kalau di love body love di love dulu bisa kan pamer aja gua udah sih gitu aja deh nampilannya ini kalau misalkan udah di report ada tulisannya sebenernya nggak nggak ini sehingga ini banget soalnya pasti detailnya udah ada disini tampilan komentarnya harusnya mendingan kayak dipisah gitu ini komentar dari di storiesnya daripada jadi jadi satu kayak gini daripada jadi satu kayak gini ini dari sudut panasnya mendingan dipisah kayak gini saya biasanya kalau di forum-forum gitu komunitas komunitas gitu kalau kita klik reply mau bales kepisah halamannya jadi kayak gini itu sebenernya biar fokus aja sih begitu bisa fokus bacaan komentarnya soalnya kalau misalkan kayak gini terkita kalau kita mau baca komentarnya juga kita school panjang terus kita paling atas lagi tergantung cerita nih ribet nending kita terfokus aja konsepnya kalau mau komen udah komen semua nih langsung semua kita bisa baca oh ini komen 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 itu udah sih gitu aja nih ini home-home lagi put down menu udah selesai itu aja hehehe sudah guys cukup selesai udah lah oh iya sama-sama ada bug sih dari aplikasinya nih sebenernya bug jadi saya pernah ngirimnya dapur belum kepikiran sampai dapur sih hehehe cuma ini nih sup kalau di lengkap kondak boleh nih jadi saya pernah nge-upload nih di salah satu di kategori education di funcorner yang ini nih fun main print hello world ini tapi pas saya klik di di merita taunya pas saya cek lagi ternyata postingan saya itu ada komentarnya tapi enggak ada di sini di notifnya itu enggak ada ketau jadi kita enggak tahu kalau misalnya postingannya udah dikomentar udah di like udah di itu kita enggak tahu namanya sebenarnya di bugnya itu di sini nih masih belum ada kayak komentar ada yang orang komentar harusnya kayak kasih tahu lah ada infonya di sini gitu aja sih udah sama kan kalau misalkan kayak tadi kita lihat ada ini nih kalau postingan kan ini nih tel tel versi ayo akan segera hadir ini kan jadi kayak makan tempat banget nih di sini nah itu salah satu alasan juga saya bikin banner elektronik di sini biar sekalian ngasih info kan di sini bisa juga terkasih info nih terhadap tel versi ayo seakan mumpul bisa di sini juga gitu sih udah gitu aja cukup sekian dari saya terima kasih hehehe silakan Rudi Halo Ajam Oh iya buat pemaparannya udah tapi kayaknya ada yang ngeluh kurang satu poin jam kemarin kan kita sampai ini yang adu not apa tuh yang yang cek box Oh iya iya yang cek box itu mungkin buat manis yang cek box yang itu apa ada cokl yang itu enggak ada aja sih kayak nggak masuk oke 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 dan satu lagi ada yang masuk ya guys namanya Farhan Dewanta Saputra karena aja udah selesai kita lanjut ke pemaparan dari saudara Faris silakan saudara Faris Oke silakan Faris jadi kayak mungkin gue jelasin kayak pesan gue juga nggak 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 saya wajam kayak gue lebih ke apa namanya lebih fokusnya ke interaksinya mungkin kayak dan juga karena resource-resource-nya juga enggak 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 banyak jadi simpel mungkin misalnya eh mungkin langsung aja kayak ke stories stories mana jam gini-gini terus oh ini nih nah tadi kan stories-nya gini jadi kayak kalau kalau desainnya gue jadi kayak gini jadi eh nah gua-gua pakai apa namanya pakai tab di sini di sini ada di latest stories sama kategoris nah di latest stories ini kayak ada apa namanya ada kategoris juga di sini jadi biar-biar orang tahu juga kayak kayak ajam tadi apa namanya ini apa stories-nya tentang apa gitu terus juga kan kalau detail nih kalau sebenarnya yang ajam bilang yang my profile itu sebenarnya kalau my profile ini my stories jadi kayak story-story yang kita terus tuh disini gitu gini misalnya dan ada my profile itu di bawah iya 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 harusnya my stories itu sebetulnya jadi terus juga kalau detail itu kalau mau buat stories kan dia jadi kayak harus ke stories dulu terus ke my profile baru disini kalau gue gue tambahin disini ada buat langsung jadi langsung bikin stories jadi biar enggak harus ke my profile dulu ya lanjut terus kalau untuk mau bikin stories kira-kira tampilan gini nah disini gue kasih kayak minimal 99 karakter jadi kayak kalau detail untuk stories tuh udah gue hitung minimal 99 karakter karena gue juga udah nyoba gitu gue bikin kayak coba satu baris gitu next tuh nggak bisa dipencet gitu jadi ya kayak apa ya ya bikin bingung user-nya gitu jadi disini kayak gue bikin sempurna-sempurna karena dan disini ada statusnya juga ya sisanya sama sih kayak tell nah ini kan ada story kayak gini kayak kajam tadi ini desainnya juga kurang karena entah kenapa kalau kata gue ini tanggung gitu kayak ini tuh buat apa gitu disisain gini gini langsungin aja dan kenapa harus sudah kayak drop-down gini kenapa ditampilin setengah aja karena kalau kata gue idealnya kalau kita ngeklik story tuh kita bener-bener baca banyak gitu bener-bener semuanya gitu bukan bukan apa bukan pengen melihat story sama komennya bareng gitu kecuali kalau kayak pos tadi kalau poskan ibaratnya kayak ya chat-chat anonim itulah pengen liat posannya sama komen-komen orang juga jadi kalau di story gue ini gue bikin kayak nih ih nah jadi komennya gue bikin kayak pull up menu gitu dan story ini penuh dan ini pendek sih gue bikinnya karena males ya kurang lebih gini lah nah tadi kan ada dua tab gue yang latest story sama kategoris mungkin gak beda juga kayak aja cuma gue pake kayak icon doang disini karena ya udah gini lah kategorisnya kayak oke kurang lebih sama terus juga kalau di klik misal kita klik yang collect life hasilnya gini disini kayak gue kasih warna khususnya gitu aja biar nandain aja karena kalau ya sih gak ngaruh juga kalau untuk apa namanya identitas tele karena karena kan eh ya biar biar apa namanya biar nandain aja biar ciri khas aja buat kategorisnya disini juga gak gue kasih generenya karena kan udah pasti disini karena kategorisnya ya mungkin kalau buat story segitu aja kalau misalnya eh ya kurang lebih tinggal karena kan terutama tuh story sama apa namanya pancorner oke lanjut ke nah lanjut ke pancorner kayak sebenernya kayak pancorner sih gue kayak gak nambahin banyak gitu cuma ya ganti-ganti primary colornya doang terus juga pake icon doang gitu biar simpel aja sebenernya gue juga mencari simpel aja pancorner juga tadi juga kayak aja mending gue artnya tuh gue bisa jadi musik sama movie di situ ke nah ini pancorner gini tampilannya kalo di gue juga gak berubah banyak gini misalnya yang games kurang lebih tampilannya kayak gini disini juga bisa kayak apa namanya tulis post langsung terus juga kalo mau buat apa namanya buat kalo misal baca-baca apa posannya kurang lebih gini karena kan kalo posan kenapa gue langsung tampilin komennya karena ibaratnya kayak kalo kita baca post tuh ya ibarat kayak chat aja gitu kayak tadi aja yang bilang gitu apa namanya chat anonim aja gitu jadi tampilin komennya langsung biar orang bisa tanya chat apa biar bisa ibarat interaksinya kerasa lah gitu loh nah untuk post juga sama kurang lebih gak jauh beda bedanya kayak gak ada apa namanya kalo tadi kan di stories tuh ada kayak ada ini kayak heading 1 heading 2 kalo stories tuh kayak ibarat ada judul ada list ada apa kalo post tuh kayak ibarat singkat doang jadi gak gue kasih ini cuma gue kasih karakter sama next ya gitu sih kurang lebih simple gimana udah 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 ya langsung aja deh kalo gitu masuk ke sesi yang pada intinya yaitu buat ngevote mockup dari kedua kompetitor kita antara Azam dan Faris oke yang pertama oh iya ini votingnya sekaligus jelasin juga ya udah kenapa anda-anda ini membeli itu yang pertama dari Dafa silahkan Dafa gimana Dafa antara Azam atau Faris ya ya sepertinya kalo misalnya dari apa sih dari penggunaan app sih kalo misalnya dari pendapat gue sih ya gue tuh lebih suka yang namanya simple kesimpelan kan gue minimalis kan jadi gue lebih suka yang minimalis yang sedikit-sedikit embel-embel tapi fungsinya banyak nah tapi kalo yang gue liat walaupun walaupun punyanya Faris itu minimalis tapi dalam hal apa sebutannya dalam hal ke kebagusan kompleksitas kompleksitas juga sih kayak user interface-nya tuh kayak apa ya kayak ilustrasi di user interface-nya tuh menurut gue kurang gue lebih suka ilustrasi kalau gue suka apa ilustrasi user interface-nya aja dimana dia masih dia menggunakan color palette dan apa namanya prinsip-prinsip yang membuat aplikasi itu enak dilihat mata gitu nah oleh karena itu kalo misalnya menurut gue sih gue lebih ke arah ke arah Faris gue ke Faris gue minimalis spek Faris yang kedua nih akbar deh akbar akbar dulu akbar akbar udah pengen ngomong eh gue silahkan oke gak usah banyak ngomong aja nih kan gue langsung ke inti aja nih kasih tau kasih paham bar kasih paham bar sebenernya menurut gue nih dua desain itu udah boleh lah bagus lah cuman buat desain misalnya ajam nih menurut gue ya menurut gue tuh dia ngeluarin interface yang lebih menarik dilihat gitu terus juga kombinasi warna terus juga secara fungsional tuh lebih lebih cenderung ke ajam jadi gue ajam oke imbang nih ya imbang nih antara Dapak sama Akbar Dapak ke Faris Akbar ke Azam siap 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 lanjut nih yang ketiga harus yang ketiga buat pilih apa nih kita ke Adi kita ke Adi dulu kita ke Adi dulu ya 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 kalau menurut saya saya kalau masalah desain saya lebih suka Azam karena warnanya lebih enak dilihat tapi untuk fitur saya lebih suka Kak Faris karena lebih sedikit karena kalau Kak Azam tuh ya bagus sih banyak fiturnya tapi kemungkinan nggak dipakai jadi kayak buang-buang tempat doang gitu tapi untuk desain dan warna itunya saya lebih suka Azam sih jadi saya mirih Kak Faris karena lebih nggak terlalu banyak fitur yang terbuang oke berarti buat Faris dua buat Azam satu ya oke lanjut nih ke yang keempat saudara Rido dulu Rido pertama dari disini Azam ya kalau gue lihat sama jawabannya kayak Akbar tadi ya pemilihan color palette-nya bagus terus juga lebih bervariasi juga gitu ya enak lah dilihat mata gitu kalau misalkan untuk Faris lebih simpel gitu ya lebih simpel ada juga menu-menu yang apa ibaratnya tuh bagus tuh fungsinya ditambahin alangkah baik-baiknya itu misalkan kalau punya Faris ini ditambahin dengan punya Azam gitu ya jadinya tapi Faris yang simpelnya gitu ya ya jadi saya memilih yang memilih Azam berarti nih ini satu orang nih buat penentunya nih terlalu nih katanya dia baru melihat terima kasih desainnya eh sama-sama dong katanya dia baru melihat ingat ingat imat ingat 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 agih adih ada di mulung langsung ke Paris aja antonia punya Paris nih Halo penontonan lupanya hehehe kelompok kita Nyan ini Hai nih Om Gini Hai perlu dijelasin enggak sebetal tadi gua sempat sempat rada ketinggalan begini fungsi-fungsionalnya per awal-awal disini, cuman kalau sejauh yang gue liat ya dari yang penyalu jam sama penyalu jam sama benar, Pak Adis itu dia lebih minimalis kan. Cuman kalau gue liat nih, dia tuh ajam sama Pak Adis itu bagaikan fitur Instagram sama Facebook. Kalau bisa kita liat tuh fitur Instagram itu kan nggak ada menu copy, dia cuma ada menu lukung asal, dia cuma ada menu seleknya itu, cuma ada delete ya, kalau kita memilih komen atau apa. Ini ambil permisalan doang ya. Misalnya, berarti kan itu kan nandainya kalau dia simpel dan fiturnya tuh nggak banyak. Sementara kayak misalnya Facebook, Facebook kan fiturnya ada banyak banget tuh, di komen aja kita malah bisa nge-copy, bisa ngapain aja lah, bisa nge-react, bisa ngapa-ngapain lah, gitu. Nah, jujur kalau gue sih lebih, kalau pendapat pribadi gue ya, itu gue lebih demen sama yang lebih banyak fiturnya, soalnya Instagram sendiri yang simpel kayak gitu, kayak gue masih sering nyari-nyariin gitu, kok fitur ini nggak ada, fitur ini nggak ada, fitur ini nggak ada sih. Jadi ya bisa ditebak jawaban gue tuh lebih keajam. Yes. Oke, berarti dapat ditentukan bahwa pemenang-pemenang dari mock-up kali ini adalah Saudara Azam. Kalau begini bakalan menggunain mock-up dari Azam. Terima kasih semuanya untuk yang sudah memvoting. Dan kita akan kembali lagi pada tanggal 9 Oktober besok untuk memaparkan mock-up dari Saudara Azam kepada developer apps-nya. Oke, sekian dan bye-bye. Selamat malam buat Bang Rudia dan timnya yaitu Kak Tasha, Kanatasha dan Bang Yuda. Malam hari ini kita bakalan ngadain meeting buat hasil apa ya, hasil desain yang udah kami voting sebelumnya sama teman-teman pasir bayi dari kelompok lain. Ya, minta izin juga. Ini kami recording buat bukti udah nyerahin hasil desain kami, Bang. Ya, setelah kami voting nih kan ada desain dari Faris sama ada desain dari Azam nih. Tapi yang pilih dari desainnya Azam. Nah, buat tapi sebelum lanjut mungkin ada yang mau dibicarain dari Faris nih. silahkan Faris. Apa? Oh iya, sebelumnya sebelumnya kita berkenalan diri dulu Bang. Saya Rodianca dan ada teman saya juga Abdul Azam yang udah ngomongin Abang sama Faris Rizky Ramadan. Bagi ketua kita nih Bang, Faris Rizky ini. Mantap, mantap. Pak Ketua ada yang mau disampaikan. Kedengeran gak? Kedengeran, kedengeran. Mungkin kayak sebagai ketua tim juga mungkin saya mau mengucapin terima kasih gitu kepada Bang Yuda sama timnya yang udah nyepitin waktunya malam-malam gitu. Tiba-tiba kayak ngubungin gitu minta pengen apa kritik desainnya gitu kan kayak apa gitu. Oke. Mungkin makasihnya gitu dan nyepitin-nyepitnya sama mungkin maaf kalau misal kayak ada kata-kata yang kurang enak gitu. Santai-santai. Terus juga sebenarnya tugasnya kayak kita mungkin sedikit ngasih tahu tugasnya jadi kita kayak selalu nerapin Google Design Spring gitu Bang. Jadi kayak hari pertama tuh kita tentuin apa desainnya tuh mau kayak apa. Terus abis itu hari kedua sebenarnya dua hari sih hari kedua hari ketiga tuh kita baru desain baru yang kemarin hari ketiganya kita voting. Nah sekarang ini hari keempat yang terakhirnya kita suruh apa namanya presentasiin desain kita user ke user. Nah tapi di tugas ini user itu app developer-nya. Kurang lebih gitu sih Bang. Oke. Langsung aja nih tanpa bahasa bahas ini. Pak Ajam silahkan Ajam buat ngasih tahu desainnya. Baik. Sebelumnya selamat malam. Berkenalkan nama saya Abdul Azam. Nah jadi saya akan memulai sebenarnya kayak analisis sok tahu dari saya aja sih soalnya saya juga sebenarnya sebenarnya gak ada basic design sama sekali jadi saya saya design mungkin ya kayak dari benar-benar subjektif dari saya aja. Oke. Gak masalah. Share screen. Oke. Baik. Bisa saya mulai. Nah jadi kalau misalkan di aplikasi detail itu kan kalau kita klik halaman homepage-nya itu begini nih Bang. Kayak ini tampilannya ada ilustrasi orang terus ada notifikasi ada dua menu untuk fitur fun corner ada stories ada home ada buat chat. Oke. Nah dari sudut pandang saya awalnya itu di home-nya itu ini kan ada icon ini Bang bubble chat. Nah awalnya itu saya ngira icon bubble chat itu kayak semacam shortcut buat ke fun corner. soalnya ini kan fun corner icon-nya bubble speech juga. Nah ini juga bubble chat. Jadi kayak awalnya saya kira ini kayak fitur shortcut gitu. Tapi ternyata pas saya klik ternyata ini tuh buat ke chat room maksudnya ke sini. Nah jadi dari sudut pandang saya mungkin antara icon ini-nya diganti atau icon fun corner-nya diganti soalnya biar user itu gak kayak miskonsepsi tentang ini tentang icon bubble chat-nya ini. Jadi beratnya kayak dia sering tuh tau oh ini buat chat terus ini tuh buat fun corner. Pertama fun corner-nya yang diganti oh fun corner-nya itu icon-nya ini terus buat chat oh terus jadi ini buat chat ini sebenarnya dari sudut pandang saya begitu Bang. Biar user gak salah paham. Nah lalu untuk yang ini nih yang dari ilustrasi dua orang yang sedang ibarat sedang ya chatting-an gitu nah ilustrasinya ini menurut saya kayak entah kenapa dari bener-bener sudut pandang saya aja sih Bang. dari sudut pandang saya ini tuh kayak ilustrasinya kayak kegedean soalnya kan di di home satu aplikasi itu kan sebenarnya ada apa aja isinya apa aja jadi fitur fitur highlight-nya harusnya dari fun corner dan stories nah tapi yang ilustrasinya ini kayak terlalu mendominasi gitu Bang. jadi kayak fun corner-nya kayak fun stories-nya ada di bawah begini kayak ibaratnya kayak second side dari usernya itu bukan first side-nya kan maksudnya second side-nya baru disini Bang. Jadi harusnya ini tuh yang ini yang jadi default. Oke. Interesting. First side dari user ketika melihat homepage-nya. Nah sebenarnya saya juga udah ngebuat improve versi saya sendiri Bang. Improve asalnya oh ini nah jadi dari seperti yang sudah saya bilang ini tuh buat ibaratnya buat nge-replace icon dari bubble chat buat fitur chat-nya ini Bang. Jadi biar ibaratnya orang-orang tahu kalau ini tuh kayak buat chat buat pesan jadi bukan orang-orang nggak salah paham kayak sebelumnya. Oke. Nah terus saya tambahin di homenay ini ada fitur seperti yang saya bilang tadi di homenay itu seharusnya kayak menjelaskan isi aplikasinya itu apa aja gitu biar orang-orang tertarik. Nah makanya disini saya tambahkan fitur popular on stories. Nah jadi biar orang-orang biar user itu tahu kayak cerita apa sih yang populer di fitur stories-nya itu kayak cerita apa aja yang paling banyak dibaca sama user lain. Jadi biar user-usernya itu kayak baru pas buka aplikasi terus lihat homepage-nya jadi penasaran oh ada cerita judulnya kayak gini nih kayaknya judulnya menarik nih buat saya baca terus ada cerita judulnya semester 5 is hell terus kebetulan user-nya juga semester 5 jadi mungkin dia kayak ngerasa oh kayaknya bakal lihat nih sama ceritanya jadi saya mau baca cerita di di stories-nya ini jadi biar menarik rasa penasaran user aja nah lalu kan di di aplikasi tel ini juga ada fitur funcorner ya bang funcorner dibaraan ini kayak versi singkat dari stories-nya kayak kita mau ngirim apapun nanya apapun nilis apapun secara anonim tapi versi singkatnya dari stories kan bang nah jadi saya setengaja bikin kayak gini tuh kayak ibaratnya kayak trending on funcorner jadi sama sih sebenarnya konsepnya kayak popular on stories cuma kan karena isinya lebih singkat dari fun stories jadi saya bener-bener jadi menulis ini kayak isi postingannya itu apa jadi misalkan ada yang isi postingan kayak posting versus java misalkan ada orang yang ngasih postingan tim tangguh bulat atau tim bumi bulat jadi kayak biar orang itu kayak tertarik buat ngebahas juga oh kayak misalkan ada user nih user dia pengguna portline terus menurut dia portline itu jauh lebih baik dari java nah jadi dia kan bisa ngeklik yang topik ini dia klik terus dia bisa jadi ikut diskusi bisa ikut ngobrol sama user lain makanya saya bikinnya kayak gini nah lalu untuk sebagai pengganti menu fun corner dan stories seperti saya bilang kan kayak fun corner dan stories itu harus jadi kayak semacam first site dari user nah saya bikinnya kayak semakin bikinnya disini bang kayak semacam kayak banner elektronik gitu contohnya kayak itu saya inspirasi dari kayak Shopee Shopee kan disini kan ada banner elektronik kayak gede buat menarik perhatian user nah kalau kita klik kita akan dibawa ke page page dari aplikasi dari banner yang tersebut nah jadi ini tuh kayak semacam buat ngeganti menu aja jadi selain jadi buat first site di menu buat ke fun cornernya kita tinggal klik terus kita kalau mau masuk ke stories kita tinggal klik jadi kayak lebih efisien aja gitu bang oke nah lalu juga saya tambahin drop down menu disini nah drop down menu-nya itu di home isinya ada my profile my post my stories my bookmark lalu my library nah kenapa saya tambahin itu karena kalau misalkan contohnya yang my profile ini bang my profile yang disini kan my profile itu kalau di aplikasi tel itu kita harus masuk ke stories dulu nih bang kita masuk ke stories nah di stories baru ada my profile nah menurut saya kayak kenapa gak sekalian aja dimasukin kayak ditaruh ke depan ke home seperti ini ke home jadi kayak biar user juga aksesnya lebih gampang kayak tinggal dia klik drop down menu terus ada my profile jadi bisa akses profile dia jadi kayak biar dia gak masuk ke stories dulu baru ada my profile jadi langsung dari depan nah my post ini untuk semua posting ibaratnya kayaknya buat kumpulan postingan apa aja yang pernah saya kirim di fun corner buat si user kirim di fun corner jadi kayak kalau kita klik my post ini jadi isinya kayak semacam kumpulan kayak si user A ini pernah nge-post apa aja ya di fun corner terus di nah tujuannya ini tuh biar misalkan gini misalkan user kayak pernah nge-post sesuatu di fun corner yang mungkin kayak kesannya cringe nih kayak cringe parah terus kayak 5 bulan kemudian kayak dia insaf atau move on atau gimana nah dia kan pengen nih pasti dia pengen ngapus postingan yang kesannya cringe kayak gitu kan nah daripada dia nge-click daripada dia masuk ke fun corner terus masuk ke kategorinya terus dia scroll jauh banget postingan dia mending kayak dibikin my post disini nah tujuannya biar si usernya tuh kalau misalkan dia mau nge-hapus tweet eh nge-hapus postingannya kayak gampang aja klik my post terus ada postingannya dia gitu nah sebenarnya fitur my story disini sebenarnya gak jauh beda sama yang disini ini kan di profile profile juga ada kan my stories kayak gini nih kayak si usernya udah penulis cerita apa aja fungsinya gak jauh beda sama kayak bookmarks juga gak jauh beda cuma biar lebih jampang diakses taruh di langsung ditaruh di home aja gitu dari sebutan saya nah kalau my library ini tuh untuk misalkan buat si user dia kayak misalkan ada user dia lagi ngebaca nih satu cerita nah ceritanya tuh ibaratnya sebuah cerita di stories nih nah ceritanya tuh ternyata kayak panjang dan dia baru kayak baru baca setengah jalan terus mungkin karena dia sibuk dia gak bisa lanjut baca nih nah pas dia udah gak sibuk dia pengen baca kan gak taunya ternyata postingannya tuh udah numpuk banget tuh bang di stories jadi dia mungkin akan kesulitan tuh buat nge-scroll-nge-scrollnya lagi nah jadi ada fitur my library nih jadi biar si user-nya tau dia udah baca cerita apa aja terus misalkan dia mau ngelanjutin baca cerita yang dia belum selesai dia langsung klik aja nih fitur my library di home dia ini gitu oke nah lalu kita masuk ke menu kategori funcorner kalau misalkan kita klik menu funcorner dari home kan munculnya ke sini ya bang kategori-kategori funcornernya tuh ada apa aja sih nah dari sudut pandang saya itu kayak ini kan ada icon sofa nih icon sofa ibaratnya kayak orang-orang tuh pasti kalau mau ngobrol pasti di sofa kayak cerita-cerita ngobrol-ngobrol gitu kan buat melambangkan funcorner tapi dari sudut pandang saya ini seharusnya kayak sofanya ini kayak enggak jangan kayak opacity-nya dia diturunin gitu kan jadi ini kan jadi kayak nyatu sama background gini nih bang nah mungkin ada aja buat beberapa orang yang mungkin kayak visualnya kayak nggak sejernih lainnya kan ada tuh kayak orang penglihatannya kurang maksudnya bukan 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 nggak bisa melihat tapi kayak kurang aja penglihatannya kayak minus atau gimana nah ngeliat ini mungkin akan jadi sulit nah jadi menurut saya dibikinnya kayak di stand out langsung aja begini kan jadi nggak terlalu satu banget sama background jadi orang tahu kan bentuknya ini sofa nah lalu ini sebenarnya bener-bener nah bang masuk ke icon ini sebenarnya kayak ini kan ada menu art nih bang di kategorisnya ada ada kategori art nih di fancorner nah tapi pas saya klik di musik nih bang kayak misalkan ini kan dia ngebahas yang baru-baru banget tuh ngebahas tentang lirik lagu terus ya tell me your song song episode from my podcast jadi beratnya kayak berkaitan dengan lagu juga yang bener-bener ngebahas artnya itu kayak menurut saya kayak bener-bener sedikit banget gitu ada tapi sedikit nah karena itu dari saya daripada mungkin karena artnya sedikit terus yang nge-post tentang artnya juga nggak banyak mungkin mungkin saya bisa dipecah nih bang jadi ada kategori musiknya sendiri jadi biar orang-orang kalau mau nge-post tentang musik bisa kesini terus juga ada saya tambahin juga ada empat kategori lain yaitu movie conversation dan brew nah jadi musik sama movie ini kayak perpecahan dari art nih bang jadi biar orang-orang itu kayak daripada mereka nggak ngebahas dua hal ini terus 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 mereka nggak ngebahas artnya mending artnya nggak ada terus diganti sama musik sama movie dari berarti biar lebih kepakai aja gitu dalam kategorinya daripada kita klik terakhir yang bener-bener ngomong art ternyata oh ada yang nge-post tapi 30 hari yang lalu terus 10 hari yang lalu ini kayak jarang banget mending itu dibikin kategori terpisah nah lalu untuk confession sendiri saya terinspirasi dari beruang pengakuan sepungguh jadi kayak orang-orang di user itu kan disini kan di funcorder kita bisa nulis bisa nanya bisa secara anonim kan nah di confession ini kita bener-bener bisa kayak confess apa aja gitu kayak confess romance confess hal-hal yang memalukan kayak misalkan kayak confess confess itu oh dulu saya pernah tuh jalan kayang dari Jakarta ke Bandung atau gimana kan dikampungkan confess hal-hal sebelumnya nah tujuannya saya bikin ada confession segala confession itu biar lebih terfokus aja soalnya khawatirnya ini kan ada launch nah nanti kalau misalkan di launch ini kayak ketutup sama ibaratnya ketutup sama confess kan isinya kayak sebagian bisa confess atau gimana mungkin langsung fokus di confess aja jadi biar orang-orang fokus kayak oh saya mau confess ini saya mau confess ini jadi langsung di confession nah book juga sebenarnya perpecahan dari art si jibir orang-orang kalau misalkan mau baca buku ada rekomendasi banyak di funcorner dari book ini nah lalu kita masuk ke pembahasan ke timeline dari funcorner ini kita pakai contoh dari timeline dari kategori art nah yang menurut saya yang ini ini kan informasi nih bang kalau misalkan saya lagi ngadain kayak nih saya mau upgrade ini terus ada kursi questionnaire yuk terus juga sebelumnya kan ada tuh informasi kayak hotel akan tersedia di aplikasi IOS nah ibaratnya kan kayak ini tuh buat ngasih tau ke user kayak info terbaru tentang tel kayak mau ngapain lagi dikasih nah tapi menurut saya kalau misalnya dimasukin ke kategori begini dibikin besar kayak gini tuh kayak gimana ya kayak kurang ini aja gitu bang kayak gede banget infonya tulisnya juga ditaruhnya disini nah makanya dari pada begitu itu saya bikin ini kan saya bikin di homenya kayak bener elektronik yang bisa otomatis swipe kayak krosel gitu kan bang nah disini juga bisa dimanfaatkan tuh baru buat ngasih informasi misalkan tel akan tersedia di IOS nah disini kan bisa tuh ditambahin itu juga disini bisa ditambahin oh tel mau upgrade nih tolong bantu istikwisioner dong buat buat masukkan-masukkan dari telnya tuh apalagi kan bisa nih bang dimasukin ke sini nih jadi biar biar ibaratnya biar nggak terlalu disini banget kan kayak gede nih kayak terlalu ngabisin space juga kan oke itu dari sudut bang saya nah ini juga seperti sudut pandang saya bener-bener sangat-sangat subjektif nih bang nah ini kan di timeline ini di pesan pesan ini kan ada space nih bang nah dari sudut pandang saya kalau misalkan emang disini mau ada space seharusnya disini juga ada space jadi kayak biar ibaratnya dari sudut pandang itu kayak ngeliatnya enak aja gitu ini kan ada space tapi kalau disini nggak ada space kayak kurang aja jadi solusinya kalau mau disini space-nya tetap dipertahankin disini berarti harus ada space kalau misalkan disini nggak mau ada atau hapus aja space-nya sekalian jadi disini full nggak full timeline gini itu sebenarnya sih dari saya lalu juga nih nah kalau misalkan timeline ini tuh bener-bener saya ngide aja sih saya ngide ini timeline dari fun corner salah satu kategori fun corner yaitu music ini bener-bener saya ngide seperti yang saya bilang banget seperti saya bilang sebelumnya kalau misalkan emang mau disini ada space disebelah sini juga ada space jadi biar ibaratnya kayak ngeliatnya enak aja gitu jadi jangan ada disini space disini nggak ada space kayak kurang aja kayaknya kalau misalkan emang mau disini ada space disini juga ada space kalau misalkan disini atau kalau misalkan emang disini mau dipentokin banget berarti disini juga harus dipentokin banget disini bukan saya sih gitu nah dari timeline dari fun corner ini sebenarnya saya terinspirasi kayak dari group chat kalau misalkan group chat di lain itu kan ibaratnya gini saya pilihnya user itu kayak ngerasa nyaman ngerasa aman ngeposting sesuatu yang anonim soalnya kan gini kalau misalkan kita di group chat di group chat kan ibaratnya kita kayak ngerasa aman ngerasa nyaman soalnya kan istinya kayak orang-orang kita kenal orang-orang kayak kita ngerasa dekat gitu kan jadi kayak kita ngerasa aman kayak ngeposting sesuatu yang receh sesuatu yang roman sesuatu yang sensitif sesuatu yang tabu itu kan kita jadi kayak ibaratnya ngerasa aman aja ngerasa aman nggak ibaratnya kayak nah makanya saya bikin kayak tampilannya tuh kayak gini biar sih usutnya kayak ngerasa dia seolah-olah lagi chatting-an lagi curhat sama temen sendiri jadi experience itu gitu walaupun mungkin kalau kita walaupun memang kalau kita ngeposes suatu yang melanggar peraturan tetap salah tapi seenggaknya kan kalau misalkan itu kita istri jadi merasa lebih aman dan nyaman aja ngeposting ngepostingnya dengan konsepnya kayak gini lalu juga saya menambahkan ada fitur buat populer sama recent jadi ayat pokok fitur dua ini sebenarnya saya terspirasi dari Twitter jadi biar user juga tahu nih kayak kok postingan apa aja sih kayak ibaratnya ini kan sebut saya bentuk di fitur ini jadi user tuh jadi bisa tahu ternyata si user-user lain itu sekarang lagi dengerin lagu ini sekarang lagi dengerin lagu ini ternyata di user-user yang lagi nge-cover lagu ini nih Oh ternyata di yesterday nih dia baru aja ngerilis lagu nih jadi kayak ibaratnya dia tahu jadi update-an terbaru yang ada di di kategori tersebut nah kalau di populer ini jadi biar nah nanti biar user itu tahu kayak misalkan mungkin-mungkin aja kayak misalkan ada nih yang bikin rekomendasi lagu dari Avenged Sevenfold terus kan terekomendasi lagu dari BDS akan misalkan ke postingan-postingan tinggi kan kayak pasti banyaknya populer entah banyak yang ikut reply buat ngasih saran entah banyak ngeloh entah banyak ngelihat jadi biar orang biar user itu juga kayak tahu kayak update-update ini kayak oh apa aja sih yang lagi populer di dunia di kategori musik detail ini betul saya juga pengen dengerin lagu ini saya pengen saya butuh rekomendasi lagu set maka nah jadi kalau gitu kan enak ditinggal ke populer dia tinggal klik nih salah satu postingannya Oh saya mau dengerin lagu dari BDS Oh saya dengerin lagu dari Blackpink Oh saya dengerin lagu dari ini dari Green dari bring want to pick one etf2 nah pokoknya kayak kok dia lagi eh lagi nyari-rekomendasi aku kan bisa nih populer jadi kayak gitu dulu sih saya tambahannya dia disini sama saya tambahin juga ada fitur buat searching-nya sebelumnya di timeline di timeline kontornya kan belum ada fitur searching nih Bang ya saya tambahin fitur searching itu kenapa bergerak ini aja biar fiturnya lengkap Sony bisa kan ini music nih misalkan nanti tel kedepannya rame nih penggunanya 10 juta pengguna 10 jutaan usernya banyak otomatis kan nanti timeline-nya ya kayak update-nya banyak di dalam satu menit mungkin ada 500 pos nih banyak nah mungkin jadi user misalkan lagi nyari lagu nih lagi nyari rekomendasi lagu dari Taylor Swift cuma dia nyari di populer itu kayak kan update-nya banyak populernya juga kayak kegantinya juga banyak diri sendiri juga kayak update terus nanti daripada dia biar dia nggak repot-repot nyari-rekomendasi lagu begini ini bisa aja pakai fitur search ini lalu dia klik nih dia mau nyari apa misalnya rekomendasi lagu Taylor Swift rekomendasi lagu Maroon 5 nanti dia bisa dia bisa tinggal nyari aja nih disini nanti kalau misalkan dicari kan jadi muncul nih postingannya dia muncul oh ini rekomendasi lagi Taylor Swift ini 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 nanti dia tinggal baca komen aja atau dia tinggal oh ini ada nih dia ada rekomendasi lagu Taylor Swift yang back to Desember oh dia kan tinggal low-fatnya dia tinggal screenshot biar 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 dia juga bisa taruh ke bookmark biar suatu waktu dia bisa ngebuka lagi dia bisa ngedengerin lagu ini dia bisa tahu dia pengen ngedenger lagu ini gitu ya nah ini juga sebenarnya kalau misalkan tampilan ini dia balik lagi kayak misalkan kalau misalkan kita ngeklik nih postingan postingan di front corner kan sama aja nih Bang di sini sebelah sini kanan best space yang balik lagi sebenarnya kayak komentar saya sebelumnya kalau mau ada space disini ada space kalau misalkan enggak mau atau mending aku saja spesial sekalian seperti yang saya bikin kayak gini di kan sebelumnya saya bikin ini ada space sini ada space nah ketika di klik saya bikinnya bimbingan kan langsung full aja biar kayak enak aja dilihatnya gitu dari sudut kanan saya kayak misalkan kalau memang enggak mau ada space aku semua kalau misalkan mau ada space kanan kirinya juga ada space gitu oke nah lagu termasuk ke stories nih oh iya sebelumnya saya lupa sebenarnya mungkin entah ini mungkin kayaknya ada space box sih Bang di eh fan cornernya sebelumnya saya pernah nih Bang mau nggak apa bikin postingan ini yang fan main print Hello World yang posin ini deh saya pernah bikin postingan ini ternyata pas saya cek lagi di kan postingan saya sudah saya pos lima hari yang lalu ya Bang katanya pas saya cek lagi tuh udah ada ada enam orang yang reply postingan saya tapi di katifikasinya saya enggak ada ya enak di notifikasinya kosong mana ya jadi pokoknya kayak entah dua atau gimana mungkin kurang-kurang disitu tuh Bang kayak Oh ternyata ada yang reply nih oh saya kira saya enggak tahu kalau ada yang reply tapi nyata ada yang reply gitu Hai Nah kita kalau metode sekarang kita masuk ke buat yang ke storiesnya kalau stories dan kalau misalkan kita klik tampilannya begini nih wong stories ada kategorisnya sama ada storiesnya nah ini bener tanggapan saya tuh bener-bener tanggapan sopa aja sih Bang soalnya kan sebelumnya di fancorner itu itu kan Hai tampilan menunya kayak gini banget pas di klik fancorner tampilannya langsung muncul segorinya Nah kenapa pas kita klik apa stories kategorisnya di sini tapi terus ada stories dan dari sedut pandang saya kenapa kayak nggak sekalian aja stota kita klik stories sama kayak fancorner gini ini langsung muncul kategorisnya nah nanti di liat storiesnya masuk ke sini masuk ke kategorinya jadi seperti kayak gini nih jadi pas kita klik ke stories tampilannya juga sama kayak gini sama seperti ke fancorner cuma ini begonnya tetap dibedain kayak disini kan juga begonnya dibedain dibuat sebagai identitas aja berbedain terkenalkan kok kewarna pingin kenyata stories buat romans hijau ini sebenarnya buat school sama aja sih sebenarnya kayak untuk begon pasir sebenarnya sama aja cuma saya bikinnya keber langsung muncul kategorinya aja Nah baru pas kita misalkan ketik salah satu kategorinya nah baru nih muncul postingan-postingan ini ya apa aja stories yang pernah dikirim sama orang-orang nanti data storiesnya masuknya ke sini banget Kristen sama ada tambahan lagi buat populer jadi cerita yang paling banyak dibaca sama user apa sih sama diri sendiri bisa tahu Oh ternyata cerita apa aja sih yang paling banyak dibaca sama eh apa sama cerita apa aja yang paling baru yang buat ditulis itu yang baru ditulis nah kalau misalkan kita klik nih misalkan love life nah nanti kumpulan ceritanya kan munculnya kayak gini nih Nah misalkan kita klik satu cerita nih Nah kita klik satu cerita tuh tampilannya kan kayak gini nih mas misalkan ceritanya yang diremas kita klik nah munculnya kan kayak gini nah sebenarnya komentari juga sama ini kan ada space kalau misalkan mau ada space disini ada space tapi ini kan stories kalau misalkan disini sambal space nanti ceritanya kayak ini banget gede ke pepet di tengah jadi kayak enggak enggak bagus kan makanya lebih baik kalau historis ini disini tampilannya langsung fully nah terus juga kan nih di sini nih Bang ini kan misalkan postingan belum ada komen nih nah ini tuh tabrakan nih Bang the story doesn't have any comments wanna be the first one ini masuk ke box box komennya nah ini tuh mungkin disini kurangin bilang jadi kalau misalkan antara box kucingnya dikecilin atau gimana ini kan jadi masuknya banyak kurangnya disini itu atau tiga kalau misalkan kita klik ceritanya maksudnya kan muncul begini harus ada simbol drop ini kita klik simbol dropnya baru muncul cerita punya baru muncul cerita punya nih isinya apa aja dari cerita itu nah dari sudut pandang saya kenapa enggak sekalian langsung muncul kayak gini jadi misalkan setelah user setelah username klik cerita Oh ternyata judulnya menarik nih Birmantan sih juga mau baca pas kita klik nah langsung nih ceritanya yang muncul ini judulnya disini ceritanya nih langsung langsung masuk ke ceritanya jadi biar kayak user tuh kayak enggak perlu ngeklik lagi kayak dia ngeklik nih judul nah langsung isi ceritanya daripada ngeklik judul dan klik ini lagi buat ngebaca klonnya mending langsung user setelah ngeklik judul langsung kebawa ke page yang ini gitu itu penelanian itu tak termasuk itu dari saya nah ini fitur bagikan Hai nah kalau di stories ini kan sebelumnya menurut apa Oh ini pemisahkan kita klik titik tiga di storiesnya bukan cuma ada report story sama bookmark ini ada nah gimana kalau misalkan ceritanya itu kayak menarik banget bagus banget buat di share itu kan jadi kita nggak bisa nge-share tuh ceritanya makanya saya tambahin nah makanya disini saya tambahin buat nge-share lebih jadi kita bisa nge-share nih ceritanya biar kayak orang banyak tuh harus baca juga Oh nih cerita diri mantan detail ini seru banget tau kayak lu harus baca nih jadi biar user 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 lain tuh kayak tertarik buat download tell terus ngebaca cerita ini gitu sama Oh ini ketika tampilan komennya kosong nih Bang antara cepat nah ini juga kan ini untuk ini kolom komentar dari postingan ini nah komentarnya ini saya bikin terpisah dari postingan itu ngapa untuk meminimalisir kayak gini nih Bang ini kan tak berasal nih untuk meminimalisir kayak gini entah mungkin ininya dikecilin atau dibikin page yang berbeda kayak gini Bang jadi isinya bener-bener full komen nih jadi biar biar tulisan yang enggak pertama biar tulisan enggak tabrakan terus biar fokus aja biar lebih terfokus ini tuh post ini tuh komen ini tuh postingan gitu sih Bang jadi kan kalau misalkan kalau misalkan komentar terpisah kayak gini kalau misalkan belum ada komen kan enggak enak nih dimasuknya kosong langsung tahu noan hiryat ya udah orang langsung balik ke sini dia enggak akan mu atau mungkin dia mungkin mau ikut komen bisa jadi first komen nggak jadi tulisan ininya enggak tabrakan masuk ke box disini Bang gitu ya Hai apa lagi ya Oh iya sampai ini nih Bang ini kan ada ada nih postingan kayak gini nih yang ada seumurnya yang isinya ada yang mau bantuin gue blablabla 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 Oh iya ini postingan di kontor nih Bang divan corner di salah satu kategori divan corner nah tapi bukan ada seumurnya ternyata pas diklik somurnya nggak ada isinya sama aja Iya isi sama aja gitu nah itu mungkin antara ngebok atau gimana isinya mungkin bisa tua pintu exactly pasti ngebok sih nggak mungkin nggak gimana-gimana ialah sama udah sih banget sekian aja apa analisis setahu dari saya bener-bener enggak ada basic design sama sekali cukup oke dan terima kasih mungkin saya bisa menerima feedback dari Bang Udia dan tim ini terkait analisis saya mungkin biar bisa improve lagi saya juga oke emg guys aku duluan ya karena aku ini aku yakin kurang natang sebetulnya aku gorengnya oke em aku belum punya komentar soal kalau soal dashboard itu sebenarnya saya ngomongin nggak dari segi UIUX ya ada beberapa hal lain yang sebenarnya saya mau touch gitu yang pertama kalau dari segi dashboard aja jujur aja sebenarnya kita itu kan udah punya tiga versi gitu dari versi 1 2 3 gitu kalau kalian tanya sama user-user lama kita gitu kita punya apa namanya versi dari 1 2 3 dan kita itu sebenarnya tanda kutip sedang av-test gitu itu sedang av-test dari versi 1 versi 2 versi 3 sebenarnya dashboard yang paling cakep tuh gimana sih gitu makanya dari versi 1 kita buat begini versi 2 kita buat begini versi 3 kita buat sekarang gede kayak gini dan salah satunya juga kita lagi ngejar pendekatan sebenarnya dashboard ini kita bisa apain sih apakah kita bisa mainkan temanya atau kita bisa mainkan sedikit soft selling gitu kan jadi saya juga dari ngejarnya dari sisi bisnisnya gitu not overall it's about UI gitu tapi saya juga paham concern beberapa UI harus dipikirin gitu kan that's why I said kita ngejarnya dari sisi A-B test gitu jadi kita lagi A-B test aja nih dan kita ngelakuin QSNR ini makanya kita lagi pengen cek lagi sebenarnya jawab apa sih kurangnya gitu kan oke yang masalah kategori terlalu general yang pertama saya mau sedikit kasih gambaran jadi kenapa tadi kan kamu singgung masalah arts itu kan sebenarnya awalnya ketika saya buat beberapa kategori kayak gitu itu sebenarnya agak insecure juga saya pribadi karena kenapa karena kalau dari segi saya sendiri saya kan tahu user saya kayak gimana gitu kokakannya kan that's why saya juga udah dapet feedback dari beberapa pengguna saya dengan bilang kayak lebih baik music dan movie gak digabung kenapa karena kalau arts aja belum tentu rame music dan movie pasti belum tentu rame juga gitu so that's why kita kecilkan semua scope nya tuh jadi bener-bener totally general jadi kalau ngomongin tentang seni it's about seni meskipun itu musik meskipun itu lukisan dan sebagainya apapun hubungan seni kita taruh di art dulu that's why saya gak pecah jadi art jadi movie gitu kan bahkan tadi juga ada udah rencananya mau bikin mental health ada mau bikin health gimana cuman kita masih ngeliat seberapa engage sebenarnya user sama satu kategori itu gitu jadi kita belum berani untuk mecah secara general gitu jadi saya sendiri masih ngeliat dari behaviornya juga sih that's why kita gak pecah gitu semuanya kan dan kita lebih arahin mereka sebenarnya ke launch that's why kenapa kita taruh launch di atas biar ya mereka kalau memang mau out ya di launch aja gitu memang kita sediain tuh udah pokoknya launch kita gak akan nomelin gitu kalau kita kalian mau out terus yang kedua masalah announcement yang gede ya sebenarnya awalnya kita buat announcement kayak gitu itu sebenarnya setiap kategori itu bisa diganti jadi kalau art announcementnya kayak gini kalau education announcementnya gini gitu kenapa? karena waktu itu kita sempat ad test ngelakuin apa namanya pay promote juga gitu dan ternyata beberapa hal beberapa touch user ngerasa kayak announcementnya unik kenapa? karena misalnya saya lagi nge-pay promote satu barang gitu di arts sama di education cara penulisan adsnya beda gitu tapi hubungannya sama si arts itu sendiri gitu misalnya ada saya lagi mau promosiin barang sebenarnya gak ada hubungannya sama edukasi tapi saya krempet-krempet kayak kalau kamu mahasiswa yang keren kamu pasti bisa beli ini gitu jadi kita ngejarnya dari sisi ininya sih dari sisi psikologinya gitu ini sebenarnya dia akan nge-klik gak sih seberapa engage dia nge-klik gitu kan so that's why itu salah satu cuman gede dan beda-beda di apa namanya kategori biar kita bisa customization dan dynamic banget gitu untuk kebutuhan self-selling maupun kebutuhan konten itu sendiri gitu cuman ya itu kembali lagi kita masih ab test sih gitu terus yang ketiga timeline space-nya kotak yang tadi kan situ bilang harusnya kalau kotaknya di kiri full di kanan gak full gitu intinya gitu kan kalau dari saya sendiri sebenarnya ini terinspirasi dari salah satu design di Dribble sih kita lagi pengen ab test ngelakuin design timeline kita udah pernah ngelakuin yang design yang kayak misalnya aplikasi kayak Twitter terus kita ganti ke mode swipe bahkan terus terakhir kita buat kayak gini gitu dan ketika first impression beberapa user mereka bilang terutama perempuan ya dan ini desainnya kata-kata cute banget gitu jadi kita memang lagi ab test dan kita ngerasa oh kalau saya pribadi ya maksudnya oh ternyata desain kayak gini cukup cute meskipun saya tahu mungkin di beberapa pendekat UI UX mungkin kurang tepat gitu tapi ya nanti kita let's improve again gitu karena kita juga masih startup kan itu sih kenapa alasan yang kita bikin di ujung kanan itu dia nempel aja gitu jadi seolah-olah itu kayak kayak itu emang nempel sama sisi kanan gitu dan sisi kiri kita kasih space cuma buat jump gitu tapi tentu saya juga thank you sih untuk teman-teman dari UNJ yang udah aware kesana gitu saya juga masih discuss sama tim UI UX untuk sebenarnya timeline yang enak sih sebenarnya kayak gimana gitu so that's why kita lempar ke username supaya kita bisa make it better gitu di versi selanjutnya terus popular sama recent sebenarnya kita udah ngelakuin itu di tel 1 gitu tapi tel sekarang belum ada gitu popular sama recentnya itu karena kita sebenarnya masih cari pendekatan yang cakep sih karena ini kan masih per kategori gitu jadi jangan sampai juga recentnya atau popularnya gitu cuma udah 30 hari yang lalu gitu kan menurut saya sayang banget gitu karena dulu kita sempat ngebuat timeline kayak Twitter gitu popularnya itu bener-bener cepet-cepet gitu naiknya jadi karena dia kan masih satu kategori udah numpuk banget semuanya kan gitu jadi kenapa kita belum bikin popular sama recentnya karena saya masih belum tau sih pendekatan dari sisi apa namanya bukan teknis ya maksud dari sisi tampilannya harus terus kayak gimana sebenarnya gitu dan kita juga masih ngegodok versi iOS-nya dari kemarin so kita agak lambat developannya di generalnya sih terus kenapa gak diceritain semuanya langsung itu yang stories yang stories yang situ bilang kenapa gak langsung ngampil full aja gitu jawabannya juga sama kita masih A-B test gitu kita kan sempat saya sendiri sempat ngambil referensi beberapa ya dari webpad dari apa dari beberapa desain di dribble gitu dan ada satu desain dribble yang ngebuatnya kayak gini which is menurut saya sebenarnya unik untuk dicoba tapi saya tahu sebenarnya dari sisi teknis ini agak-agak susah sih cuman ya karena CTO saya terlalu baik nih gitu kan mau membantu saya mencapai mimpi saya makanya dicoba kita paksa lah coba kita cobain dari sisi ini sebenarnya tanggapan user tuh kayak gimana sih kalau misalnya kita bikin story-nya kayak gini karena kan kalau ngomongnya kalau webpad aja begitu di klik langsung nampil semua terus ini baru nampil semua gitu tapi kita pengen coba pendekatan kayak gini sebenarnya dari sisi cutenessnya buat beberapa pengguna sebenarnya kena gak sih gitu kan so that's why kita ada cerita pendek gitu kan maksudnya ada short text-nya gitu kan kayak gimana kabarnya itu kan kita harapkan sebagai cerita pembukaannya kayak begini loh gitu kan sehingga kalau misalnya dia dari first impression beberapa text-nya aja yang gak tertarik udah ah di skip gitu tapi kalau dia tertarik baru di pencet bawahnya itu baru muncul semua gitu dan juga kenapa komennya di bawah ya itu jawabannya juga saya masih bilang pasti ebitest sih tapi akhirnya kita sendiri sadar salah satu kelemahan dari UI kayak gini adalah ya cukup tricky dari segi text-nya gitu saya juga udah sepakas sama si cowok saya sehingga kita memang lagi godok lagi yang lebih baik maksudnya gitu kita udah tau itu bug sehingga apa namanya dia tuh kayak overflow gitu lah bentuk si box komennya gitu kita sama-sama sadar semuanya tapi yaudah kita gak bisa make it itu cepet sehingga satu-satu masalahnya kita selesain gitu kan kita kan juga startup nih jadi bener-bener satu per satu masalahnya terus komennya tabrakan komennya tabrakan? tadi apa ya komennya tabrakan ya? tadi apa ya komennya tabrakan? komennya tabrakan? kayaknya ini sih ya oh iya bener komennya tabrakan itu bener jadi itu karena bug aja sih kita tau gitu kan emang itu sebenarnya bug sih dan kenapa apa namanya kenapa itu dibuat di versi di situ supaya ya maksudnya dia kalau mau komen cepat itu langsung aja di situ gitu karena ada beberapa behavior user kita kadang kalau nge-komen itu sukanya cuma nitik gitu kan sama kayak di twitter ya nitip kucing nitip apa gitu kan tapi disini nitik dan sebagainya gitu jadi emang behavior itu secara sosial media itu sama gitu sehingga kita coba bikin dulu kayak gini ada hubungannya gak gitu kan kalau memang it works ya let's continue kalau enggak let's pivot lah gitu semacamnya gitu sih kalau dari saya jawabannya lebih ke apa namanya lebih ke alasan-alasan yang hubungannya sama community dan karena kita tau banget community kita mau apa gitu kasarnya gitu kan jadi kita ngelakuinnya hal-hal kayak gini dan sifatnya masih A-B test gitu jadi kita belum bilang kalau this is us gitu kita masih coba-coba dan kita kenapa masih coba-coba karena kita gak punya investor kita masih bootstrapping sehingga kalau kita nyoba-nyoba gak ada yang dirugikan dan gak ada yang merasa bersalah gitu user kita pun kalau dibilang terkabur dia akan balik lagi-balik lagi karena they doesn't have any chance they doesn't have any options gitu untuk aplikasi anonim karena kita masih salah satu jadi aplikasi anonim yang ya cukup populer dan cukup ok dari beberapa anonim yang lain yang saya suruh kayak gitu sih itu aja kalau dari saya kalau dari sisi teknis android-nya silahkan nanti dari sama si Tioh saya si Tivo kalau dari sisi UI-nya saya persilakan Tekor Nel gitu aja oke saya mau ke dapur lagi ya guys Tekor Nel atau Tivo silahkan dilanjutkan oke paling dari paling dari saya sih dari oh nitip itu masalah burger menu poh oh iya ya sebenarnya dari note saya itu udah banyak banget dibahas sama Hudia beberapa kita ngelakuin kayak gitu karena karena balik lagi kebutuhan user kita kayak gitu terus yang kedua adalah alasan kita melakukan seperti itu adalah kita lagi bootstrapping lagi lagi sorry lagi A-B test lagi A-B test jadi kita kita selalu improve mana kira-kira pendekatan yang tepat gitu buat user kita terus kebanyakan sih kebanyakan komentar saya udah di ini sih udah dibahas sama Pak Uji sih cuman beberapa komentar contohnya kayak dashboard boleh lihat lagi gak dashboardnya kayak gini nah nah ini nih apa namanya yang pertama saya lihat disini kan ada istilahnya burger menu nih burger menu sebenarnya kita gak mengimplementasi burger menu itu karena apa ya istilahnya old school lah istilahnya kita punya alasan karena apa namanya kita gak implementasi burger menu itu karena dia old school dia tuh lebih berapa ya istilahnya kalau bisa dibilang sih desain nama lah desain android lama kebanyakan aplikasi pakai burger menu gitu terus ya apa namanya selain itu kenapa kita gak implementasi burger menu itu karena dia terlalu jauh kebanyakan user kita itu main pakai selu tangan scroll pakai tangan kanan jarang banget bukan user kita doang sih kayaknya kita semua kita semua scroll scroll pwe pakai tangan kanan terus apa namanya habis itu kita diharuskan untuk ngeklik task yang di pojok pojok kiri atas gitu itu susah banget makanya kita gak kita gak implementasi seperti itu sih dan kebanyakan aplikasi juga semuanya udah hampir semuanya udah move dari apa namanya burger menu sih kalau saya bilang di sekarang terus yang kedua dari burger menunya itu saya lihat disini sih apa namanya istilahnya dashboardnya sebenarnya cakep idenya dia memfokuskan memfokuskan semua fitur itu kepada satu titik cuman kelemahannya adalah apa namanya yang disini nih jadi jadi berantakan gitu istilahnya contohnya coba yang dilihat di burger menu ya itu yang disitu tuh terlalu berantakan gitu user tuh user bakal bakal rada bingung sih apa namanya my profile tuh apa my post tuh apa my story tuh apa my bookmark tuh apa my library tuh apa dimana kalau misal buat desain sekarang kita implementasi kan fun corner isilahnya kita pisahin bener-bener pisahin gitu fun corner sendiri terus si story sendiri bahkan apa namanya kalau misal contohnya paling simpel deh di my profile my profile itu kan kita taruhnya kita bahkan hampir gak ada profile sih secara general ya secara general kita gak ada profile sih cuman paling ada profile my profile itu istilahnya di si storiesnya aja tuh di stories itu profile buat stories gitu buat menunjukkan lebih ke menunjukkan info si apa namanya user itu terhadap stories itu udah kayak gimana kita kita berencana buat bikin page juga kita berencana buat bikin apa ya kemarin banyak lah misalnya page 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 kayak gitulah achievement lah istilahnya kayak gitu nah itu nah itu sih yang di itu nah yang saya poin saya adalah di dashboard ini apa namanya kurang 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 inilah kurang kurang apa namanya kurang jelas lah ini istilahnya bagian mana bagian mana gitu terus balik lagi dong ke si ini si dashboardnya itu di trending nih trending sebenernya cakep sih trending tuh sebenernya cakep dia nge-highlight si maksudnya si siapa Azam ya Azam paham sih maksudnya nge-highlight poin-poin titik apa namanya topik kalau di twitter topik lah istilahnya iya kan kalau kayak gitu cuman kalau di mobile mungkin harus di improve kali ya dari UI-nya soalnya itu tuh kalau di mobile apa namanya text itu aja tuh itu dibilang sama user itu sekedar informasi gitu jadi lebih ke kadang-kadang apa ya istilahnya mungkin cut lah yang paling general sih cut gitu biar dia bisa itu nah gak tau sih kalau di topik si Azam bikinnya kepikirannya adalah topik itu bisa di klik atau enggak bisa di klik terus munculin topik yang relate sama itu atau enggak gitu nah itu yang menjadi poin terus ya balik lagi ke apa namanya terus ke ini nih yang menu yang swipe apa namanya banner tuh sebutnya banner lah stories sama corner nah itu nah kalau kayak gitu menurut kalau dari emang dari kita sih kesepakatannya kita sih kita gak akan bikin menu seperti itu gitu soalnya itu banner dan menurut kita kurang tepat aja banner itu lebih ke apa namanya sifatnya lebih ke informasi yang kayak Azam bilang tadi yang di dalam yang di dalam foreign corner tuh ada masukan dari Azam kan bikin announcementnya dibikin banner aja ya itu good sih cuman kalau buat fitur apalagi fitur gedeknya kita bikin banner itu kayaknya sebuah itu bakal bikin user bingung bingung sih seperti itu hmm apa lagi ya nah terus balik balik lagi ke si apa namanya si fun corner si fun corner fun desain dari Azam tadi masuk lagi masuk lagi postnya atau timeline sebenarnya terus dari gue juga appreciate apa namanya masukan dari Azam si apa tentang space kanan kirinya itu seberapa tadi itu good point cuman kita poinnya balik lagi ke Pak Udia tadi kita pernah implementasi seperti itu dan poin kita adalah kita bootstrapping gitu kita pengen nyoba dan kita selalu kita selalu dengerin user sih buat masukan-masukan kayak gitu terus apa namanya tapi itu good point sih menurut gue terus buat action buat button yang berhubungan dengan action contohnya love sama share kita fokus kalau dari kita kita emang fokusin ke buat kepojokan bawah kenapa biar bisa balik lagi ke yang berbeda menu tadi biar bisa dia di reach dengan gampangnya sama user oleh satu tangan jadi dia gak perlu tangan jauh-jauh kalau hp-nya kecil oke tapi kalau hp-nya gede misal dia pakai series node gitu kayaknya gak PR nah kalau fungsinya sebagai informasi contohnya kayak jumlah komen atau jumlah si apa udah dilihat deh itu setelahnya itu gak pak-pakai dilihat atau ditaruh mana overall good apalagi yang populer sama risen itu masukannya bagus udah sih dari saya terima kasih yuk pecor nih mau ngomong harus ngomong udah dibahas semua paling di margin aja sih apa lagi ada baca CTA oh gitu call to action kalau mau kayak kalau concern buat banner tadi gue cuman mau ngasih tau ada bacaan artikel coba CTA cari call to action itu buat engage sama user juga setelahnya udah dibahasi sama kudias terus paling typography-nya mungkin bisa di-research buat font-fontnya itu buat pembedanya mana yang harus di-highlight mana yang enggak apa lagi itu sih sisanya udah dibahas selebihnya sih kalau misalnya lu mau mulik-mulik design tuh sebenernya oke apa enggak bener kayak kata hudia gitu inget aja kemauan user tuh di atas segalanya sama kenyamanan mereka jadi apa yang menurut kita oke tapi kan user yang mah kayak gitu jadi mereka bakal tinggalin kalau mereka enggak suka kayak gitu sih sama di line spacing aja sih overall good job guys kita bener-bener apresiasi yang kalian lakukan untuk anak semester 3 saya pun ini tuh termasuk amazing serius saya apresiasi serius karena kalian juga gak punya basic gak punya basic design tapi kalian udah bisa kasih masukan kalian bisa kasih analisis dan kalian bisa bilang oh rasanya gak begini-begini meskipun itu sifatnya subjektif gak apa-apa tapi at least the point-nya adalah kalian juga tau kan dari sisi developer sebenernya kenapa sih ngakuinnya kayak gini gitu kan karena ya kita tau mungkin kalian belum bener-bener terjun ngerasain user langsung kan seriously guys user tuh bawel banget kalian cuma error sudah stick aja itu playstore kalian langsung cepet banget turun ratingnya gitu jadi kita juga mau kasih tau dari sisi developer bahwa kadang kita ngelakuin gini-gini yang meskipun kadang gak nyambung buat beberapa orang tapi ya usersnya suka kok gitu yang mau ngomong apa kalau user udah ada pasarnya kan tapi kan tentu kita terus improve sih kita coba meskipun mereka suka tapi kita improve dari sisi UI biar tetap masuk akal dan tetap masuk ke aturan-aturan yang normalnya lah gitu sih oke berarti oke sih makasih nih bang dan kak buat masukannya juga buat kita semoga kedepannya makin bisa apa ya nambah ilmu lagi lah buat kita kenapa ada yang mau ditambahin gak ya mungkin dari saya kayak makasih banget kita terus feedback ya gitu juga kayak mungkin minta maaf lagi gitu karena kita kan kayak mahasiswa serta tiga gitu apa namanya ngertik lagi gitu ya mungkin itu sih aja mungkin atau Rudi terima kasih banyak atas feedback dari jadi saya bisa tahu sebenarnya kayak dari sisi developer tuh kayak alasannya mengapa jadi jadi kedepannya biar dalam saya mendesain UI UX jadi saya bisa mempertimbangkan hal ini jadi gak hanya dari pertimbangan saya tapi jadi pertimbangan user juga terima kasih banyak atas feedbacknya bisa cukup kenapa gak dirilis aja punya bikin kalian gitu biar kita musuhan musuhan kalau misalnya akan menarik kalau misalnya akan menarik kalau misalnya justru guys kalian kalau dari gak bisa apa-apa nanti jadi bisa apa-apa itu poinnya kita juga semua saya Tivo dari gak bisa apa-apa dari tel tuh dibikin dari nol sama-sama kita masih begong modik juga masih awal tapi jadi kok sekarang mainkan bertiga yang satu UI UX yang satu mobilenya yang satu backendnya gitu atau misalnya yang mau reachnya dari sisi frontend dulu web gak masalah gitu yang penting kalian at least trying gitu oke bisa bisa dikirim masukannya mantap-mantap ini ada kita dapat banyak ilmu banget dari abang-abang semua nih mungkin kalau buat selebihnya nanti kita apa selesain setelah ini sekarang diutup dulu ya bang ya silahkan oke jadi sekian dulu buat apa tuh tugas kali ini tugas kita yang kali ini sampai jumpa di tugas kita yang berikutnya selamat menikmati